Pemirsa tim Gubernur untuk percepatan pembangunan yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta dengan pembiayaan sebesar 28,5 miliar rupiah terus menuai pro dan kontra. Perbandingan antara TGUPP jaman Ahok dan Anies pun terus diperdebatkan. Perbedaan angka yang signifikan rupanya juga dipengaruhi oleh jumlah personil dalam tim. Polemik tentang usulan tim Gubernur untuk percepatan pembangunan yang menelan biaya APBD DKI Jakarta sebesar 28,5 miliar rupiah terus bergulir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa dana yang dianggarkan memang besar karena memiliki jumlah personil yang banyak karena adanya penggabungan tim. Ada dua jenis tim yang membantu pekerjaan Gubernur, yaitu TGUPP dan tim pendamping. Pada masa Ahok Jarot, TGUPP berasal dari APBD dan tim pendamping diambil dari dana operasional Gubernur. Sementara Anies Sandi akan memasukkan pembiayaan TGUPP dan tim pendamping ke dalam APBN DKI Jakarta. Dalam TGUPP yang diusulkan Anies Sandi, termasuk di dalamnya TGUPP, TWUPP maupun staf ahli. Menurut Anies, jumlah personilnya nanti mencapai 74 orang dengan tugas yang mencakup lima bidang. Pembiayaan melalui APBD dianggarkan sebesar 28,5 miliar rupiah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika menjelaskan, Pemprov DKI sebelumnya memang mempunyai 15 nama eksisting yang sudah terdaftar dari Gubernur sebelumnya. Nama tersebut adalah dari PNS dan juga non-PNS. Dengan begitu Agus mengatakan, dirinya masih belum bisa membuat anggaran untuk para tim TGUPP yang akan dibuat. Lantaran nama 73 pembantu gubernur tersebut belumlah diserahkan ke BKD. Secara otomatis untuk anggaran pun tidak bisa dikeluarkan setelah adanya APBD 2018. Jadi kalau ditanya nama-nama 73 itu sudah apa belum, ya belum. Sama sekali belum. Kalaupun ada nama-nama 73, belum bisa diakomodir sekarang. Karena pergubunya belum diubah, anggarannya pun nanti kalau 73 itu baru 2018. Jadi baru Januari mereka bisa diayar di reken. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan anggota TGUPP menjadi diskresi gubernur. Apabila berencana menambah anggota dari semula yang 15 orang, gubernur harus merevisi terlebih dahulu pergub nomor 411 garis miring 2016 tentang TGUPP. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews memberitakan.